Polri jawab soal 26 juta dokumen kepolisian bocor, itu data usang. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo, menyebutkan 26 juta dokumen yang diduga dipocorkan oleh pertas itu adalah data usang berdasarkan hasil penelusuran tim Cyber Polri. Saya sudah tanyakan, setelah didalam meeting cyber, itu hoax. Data pada tahun 2016, kata Deddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 23 September 2022. Selain data usang, dokumen atau data tersebut juga bisa didapatkan dengan mudah di internet. Ia lantas mencotokan, tidak ada keterkaitan antara data yang satu dan yang lainnya. Seperti data Polda Kalimantan Tengah, tidak nyambung dengan data Polda Metro Jaya. Data itu bisa didapat di internet. Datanya dari Polda Kalteng, sudah tidak nyambung dengan Polda Metro, kata Deddy, sebagaimana dilansir antara. Meskipun demikian, dugaan kebocoran data tersebut tetap bakal didalami. Pendalaman untuk melacak pelaku penyebarnya, kemudian memproses secara hukum. Ya, penyebarnya masih didalami lagi, supaya did cyber Polda Metro Jaya saja, enggak usah mabes, kata Deddy. Sebelumnya, beredar berita 26 juta dokumen Polri bocor ke publik. Dokumen tersebut diunggah dalam situs gelap Bridge Forum oleh pengguna menamai dirinya, Mekki. Dalam unggahannya, dia menuliskan 26M Database National Police Identify of Indonesia Republic. Unggaan itu diposting pada hari Rabu, 21 September, dengan mengklaim punya semua data personel Polri. Terima kasih telah menonton!